Halo semuanya, welcome back to my channel, UNERO PROJECT Buat teman-teman pecinta off-road, yang menantikan facelift dari motor ini sepertinya harus menunggu lebih lama lagi Karena Honda CR-F150L 2022 cuma ganti warna dan stripping baru aja nih Tapi sekarang variannya lebih banyak dan lebih lengkap Dan masih mengusung konsep desain sporty dan tangguh yang menjadi keunggulan Honda CR-F series Sebelum kita bahas lebih dalam, intro dulu Honda CR-F150L versi 2022 ada 4 varian warna baru Dua warna yang sudah ada, sebelumnya itu yaitu warna merah dan hitam Nah yang warna merah atau yang punya nama Extreme Red punya clear baru yang sporty yang terinspirasi dari Honda CR-F series versi balap Dengan kombinasi 3 warna atau Trico RWB yaitu warna merah, putih dan berstripping biru yang menjadi korporat warna HRC Yang kedua warna Extreme Black yang merupakan kombinasi warna hitam dengan warna merah Dan Honda CR-F150L MY 2022 punya dua tambahan warna baru lagi yang menjadi varian tambahan Yaitu warna putih dengan stripping oranye dan hitam Dan satu lagi yang paling unik adalah warna hijau bergaya Army Perbandingan lainnya, dari keempat varian tersebut Antara lain warna Extreme Red Yang menggunakan warna Swing Arm dan Cover Muffler berwarna silver Sedangkan untuk yang Extreme Black memakai warna hitam untuk part yang sama Dan yang dua lagi punya perbedaan Clear Body dan Design Stripping Yang berbeda yang dipadukan dengan jok Cover Muffler Swing Arm yang berkelir hitam Kalau bicara soal mesinnya, untuk spesifikasi mesin dari Honda CR-F150L ini mengusung mesin 150 cc SOHC berpendingin udara yang mampu mencapai power maksimum sebesar 9,51 kW pada putaran mesin 8.000 rpm Dan torsi maksimumnya bisa mencapai 12,43 nm pada putaran mesin 6.500 rpm Performa mesin menawarkan torsi yang menjanjikan pada putaran bawah Terus juga sangat irit konsumsi bahan bakalnya yang mencapai 39,3 km per liter Melalui metode pengetesan Euro 3 dengan menggunakan metode pengetesan ECE R40 Yang menarik lagi, dari new Honda CR-F150L dilengkapi dengan suspensi SOA Yaitu Long Travel Inverted Front Fork Dengan suspensi inverted terbesar di kelasnya Yang berukuran diameter 37 mm dan panjang struknya 225 mm Selain itu, tampilan dari Honda CR-F150L jadi makin gagah dan berkelas Dengan penyematan warna gold anodice pada tabung suspensinya Sementara, untuk suspensi belakang dilengkapi dengan sistem pro-link Untuk memberikan jarak main travel axle 207 mm Untuk pengendalian terbaik dan stabil di berbagai kondisi jalan Selanjutnya, motor ini dilengkapi dengan aluminium wheel yang ringan dan kekuatan optimal Bandan velgnya juga besar, yang berukuran 21 untuk depan Dan untuk belakang berukuran 18 inci Serta penggunaan band dual purpose yang dapat diandalkan dan siap berpetualang Untuk sistem pengereman dari Honda CR-F150L ini sudah menggunakan wavy disc brake Untuk pengereman yang optimal, rem cakram yang bagian depan itu berukuran 240 mm Dan untuk ukuran diameter yang bagian belakang berukuran 220 mm Yang lebih besar di kelasnya Nah, yang terakhir untuk bandrol harga dari motor trail 150 cc Honda ini Dipasarkan dengan harga Rp 34.745.000 on the route Jakarta Angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun lalu Yang hanya Rp 33 jutaan So, kalau menurut teman-teman gimana nih dengan warna baru dan harganya pun naik ya Coba dong tulis jawabannya di kolom komentar Kira-kira teman-teman tertarik gak untuk meminangnya? Oke deh, gue rasa cukup sampai disini dulu ya informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue Apalagi yang nonton iklannya sampai habis, terima kasih banget Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru Atau, teman-teman bisa juga follow instagramnya di atyunuroproject Soalnya, sebelum gue upload ke youtube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di instagramnya Jadi, di instagramnya nanti bakalan lebih up to date Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 berikutnya Thank you semuanya Sampai jumpa di video seputar roda 2 berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya